Ini tapi udah dimodifikasi juga sama lu ya? Udah, dikasih Ersus, udah di pelok Ersus pake produk lu sendiri? Iya, pake produk lu sendiri Ntar John, pelan-pelan, pelan-pelan Belum saatnya untuk masuk, kita lobby Untuk tungger guling ya Mudah-mudahan dia mau tungger guling Karena dia gak mau dijual kan Oke, Roy Happy Boss, selamat siang Kita hari ini akan jalan-jalan lagi John Jalan-jalannya tapi bukan nongkrong ya Karena masih dalam suasana pandemi koloran Kita harus tetap social distancing dengan kawan-kawan Dan juga daerah-daerah yang kita perlu untuk berkunjung ya Oke, baik, jadi gini ceritanya John ya Gue kemarin ngeliat Instagram temen gue Dan ternyata dia itu punya mobil yang lagi gue incer banget Gue gak tau kenapa, kemarin gue sempet bilang Gue gak suka sama BMW atau BMW Tapi model yang satu ini gue langsung jatuh cinta John Acah, ini mobil jadul Bukan, bukan E30 Bukan BMW-nya Mas Boy Ini BMW jarang banget orang punya BMW seri apa ya? Gue lupa Seri 8 kan ya? Tahun? 90-an Tahun 90-an John BMW jadul tahun 90-an Dan rencananya, gue mau ngebujuk dia Mau nge-lobby dia Biar dia mau tuker guling Mobil dia itu sama Mercedes baru gue Ya harusnya dia mau dong ya Kan Mercedes gue masih baru nih Ya kan? Dan BMW dia tuh udah jadul kan Tahun 90-an Dituker sama Mercedes tahun 2019 Terbaru John ya Ini, Kak, 2019-nya akhir lagi Kenapa lagi bini-bini? Ya udah, ini sekarang udah mau nyampe tempatnya Nanti kita lihat Segimana keren mobilnya Gila motor semua Tuh guys liat deh Gila motor semua Kagak dimuburhenti Orang udah kasih Tanda mundur Gila Emang gak punya otak semua nih Baiklah, kita sudah sampai ya John Ini di Akasia Motor ya Kebetulan ownernya juga temen gue Dan udah lama banget gue gak kesini Sekitar 15 tahun Jadi temen gue dari zaman SMA Ini udah ada disini nih Parter gue juga Wih, bos Gila 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 Gimana John Sehat banget Sehat, alhamdulillah Mantap, ini apa ini? Lagi moles kaca BMW E30 Cup, John Waduh, berapa artinya? Waduh, berapa ya Gelap John, harganya John Gila, warna hijau loh John Hijau tua zaman dulu nih Iya, hijau tua Jarang kan? Jarang Jarang banget Dulu waktu Dulu mobil Epo gue Hijau nya hijau tua kayak gini Hijau gini John ya? Iya Eh, tapi gini Gimana gimana gimana? Gimana gimana? Iya, biar gak abis sih Gimana lagi Gue kemarin Sempet liat Instagram lu Gue liat Lu lagi pake mobil BMW seri 8 Seri 8 Jadul lu Iya Gimana mobilnya? Gimana mobilnya? Oh, ini sih Ini gua liat sih Gimana liat gua? Gimana liat gua? Ini mobil yang gua sangat-sangat Incer Royal People ya Lu boleh jelasin dikit gak Ini mobil 8 sih Mungkin ada yang gak ngerti juga Karena kan di seri 8 Jarang banget di Indonesia kan? Iya, jarang Jarang keluar Jarang keluar, jarang ada Jadi mobil ini Termasuk seri BMW Jatuhnya tuh dia Apa ya Dibilang super sport Atau super carnya BMW lah pada masanya Pada zaman dulu Yang ini tahun berapa? Ini tahun 1994 1994? Iya Emang berapa cc? Ini 5000 cc V12 5000 cc V12? Iya Suaranya Waduh, mirip-mirip Lambo Ferrari lah, Jon Kalau dipepetin? Tetep pelan aja kita jalur kiri aja Gak boleh ngebut, Jon Gak boleh ngebut, Jon Aduh gila Tapi kalau mobilnya MacGyver dulu itu mobil apa ya? Mobilnya MacGyver, kit ya Kan, iya kit, mirip juga kan ini lampunya nih Kalau dulu kan, zaman-zaman dulu kan namanya gaya mobil itu lampunya pop up Pop up ya, pop up Jadi begitu nyalain lampu, lampunya otomatis dia kebuka Mirip-mirip mobilnya MacGyver, kit-kit Tapi, Zina juga sama Zaman dulu, pada masanya itu yang berjaya model-model kayak gini lampunya ya Jadi ini reme-mebel kalau lampunya dinyalain, dia bisa tetep naik kayak gitu Wah gila, ini tapi udah dimodifikasi juga sama lo ya? Udah, dikasih Ersus, di belok Ersus pake produk lu sendiri? Iya, pake produk gue sendiri Wih gila, ini jualan Ersus juga, Jon Wah, kacau nih, kacau nih Ini velgnya apa nih? Ini velgnya Racing Dynamic Ring 19 Ring 19? Iya Ring 19, ini lagi di-ceperin nih? Ini lagi posisinya air out lagi di-ceperin Oke Dalamnya masih original? Dalamnya masih original, hanya di-restore-restore aja, Jon Tuh, bogeet Ini diganti ya emblemnya? Emblem kecilin? Nah, setelnya emang R di Racing Dynamic Oh gitu? Yang tipe ini? Iya, udah diganti, masing-masingnya nggak gini, ini diganti, tambahan lagi ganti Biar penada, Jon Yoi Aduh Coba nyalain, coba nyalain Coba nyalain, Jon Tes dulu, Jon Eh, salah Eh, salah, kebanyakan mobil lu? Enggak Asal jangan di keluar lift-nya aja lift-nya Silahkan, coba tes Silahkan Tegang gue, asli Tengok ntar, Jon Ini kalo, mungkin Rami belum tau Rapper EZ-E jaman dulu ya Rapper Legend juga Dia pake mobil ini di videoclipnya Mungkin nanti gue videoclip pake mobil ini, Jon Wih Udah otomatik loh Lapenya yang on Karena lapenya dia on Jadi otomatis dia On Wadaaw Wah, gila Jon Sensasional sekali Gokil Gokil Ini kulit ya dalamnya ya Iya kulit Bisa duduk empat Bisa duduk empat bisa Bisa Berempat bisa Berempat Ada apa lagi lu tambah nih dalam? Enggak ada apa-apa Enggak ada apa-apa Mobil ini basic-nya udah enak Oh Ya cuma tinggal biar lebih good looking aja, Jon Frame-less juga kan Iya, Frame-less Dari jaman dulu udah Frame-less Sandroof udah dapat dari mana ya? Udah, ada sliding roof ya Oh Namanya sliding roof sih, bukan sandroof Kalo sandroof Kalo sandroof dia akan kaca Kalo mobil jaman dulu itu dia clutch Oh MRC, BMW, tapi tetap-tetap dia clutch Namanya sliding roof ya Sliding roof Sliding roof Yang gue juga suka dari belakangnya Jon Pantatnya seksi banget tuh Pipih Sesuai dengan Tipe-tipe supercar kan kayak gini nih Lompot-nya juga udah dua ya Dari sananya? Dari sananya? Aslinya Ananya kan dia V12 Ini cuma hanya, Ornamen Ersus aja sih Coba lihat Iso, di taruh di mana? Ini Airsus apa nih? kita mereknya air-gen, tipenya udah yang komplit sih ini yang paling komplit, komplit bedanya apa? yang komplit maksudnya dia udah pake remote pengaturannya oh bisa pake remote ya? iya jadi kalo dari jauh bisa kerjain orang kok? bisa, orang yang kayak kok tinggal turun sendiri gitu kan, bisa Jon wih gokil coba Jon, apa lagi kelebihan mobil ini Jon? apa ya, mobil ini cuma kelebihannya gak lebih banyak aja Jon ada berapa sih ngomong-ngomong di indonesia, kayaknya gue cari kemarin waktu waktu gue liat mobil lo di postingan instagram lo terus gue sempet cari kan di internet, gak dapet loh iya, jarang kan? jarang loh kok lo bisa dapet sih? kenapa? gak dapet ini bener dengan rahasia nih kita di depannya deh, ngobrolnya oke, jadi ternyata mobil seri 8 ini di indonesia gak begitu banyak yang masuk dan belum banyak yang tau juga kali ya ada seri 8 jaman dulu kalo yang main mobil dari jaman dulu pasti udah tau cuma kalo buat yang sekarang-sekarang mungkin milenial jarang kan? jarang yang tau kan mereka mungkin taunya yang baru-baru iya baru-baru kalo yang Wagon lah ya kalo yang lebih ke sekarang lagi Wagon banget ya? Wagon banget karena kan BMW juga ngeluarin ke Wagon baru kan? seri 8 baru kan BMW juga ngeluarin yang sekarang ini? sekarang tapi beda kan? beda ganteng juga sih tapi kan kalo dulu dia ikonik banget gitu loh iya iya modelnya ini bentuknya, aduh ini Olob suka banget nih lu suka banget ya Lobe? iya 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 as o! buat gue emang emang udah ngincer banget nih emang gue pernah ngomong itu di video gue kalo gue tuh anaknya Mercy banget tapi... gue menarik perkataan gue sabря melihat mobil ini ya? jadi seperti kita mau pindah agama jo� dari Mercy ke BMW beli BMW jadi gara-gara mau pindah agama dulu rela gitu ya iya, aduh bener-bener BMW, bibir merah warnanya ini kalo ga BMW merah warnanya menyalah lagi harusnya shooting video klik menyalah pake ini black mesinnya boleh ga? boleh bentar Jon, pelan-pelan belum saatnya untuk masuk kita lobby untuk tower guling ya, mudah-mudahan dia mau tower guling karena dia ga mau dijual kan waduh, 5000 cc ya masinnya masih kering nih masih kering Jon kalo basah banjir dong Jon kalo basah enak tergantung Jon, udah lempar di luar ajaay kita coba duduk di dalamnya Jon ayo waduh, ini dia penampakan dari dalam mobil BMW seri 8 coba ya, kita nyalain nih Jon ya waduh, ini dia penampakan dari dalam mobil BMW seri 8 coba ya, kita nyalain nih Jon ya nyalain lagi ya ini bisa dibuka, oh power window juga ya waduh, gokil loh power window waduh, gokil loh power window kaca belakang juga? serius loh? oh iya power window ya sampe belakang loh gokil wuh coba, cek cek push memang berbeda nih Jon AC nya nyala ga nih? nyala, Jon coba pokoknya ini harus dingin harus dingin udah power steering ga? udah standarnya memang udah power steering? wih ini buat apanya sih Jon? ini sebenernya dia kayak komputernya lu bisa ga tau tapi ini lagi error belum ini part nya lagi di indian belum ada barangnya susah nih komputernya susah ya? ini ntar lu tau konstruksi BBM lu terus temperatur oli terus ada apa lu pakai berapa kilometer ada jam segala macem komplit lah ibaratnya ini on board komputernya lah oke ini seribu sama seratus apa ya? ini gue belum pernah coba sih karena ini kondisinya blank sih kalau dia hidup kan gue tau nih apa aja pakai WB tidak apa? Bensinnya Pertamax Pertamax kalau kamu dulu premix turbo ke bagus aja pada masa dulu karena kan mobil itu bukan masalah dia turbo atau enggak ya maksudnya pada masa itu kan mobil ini atau mobil-mobil paling tinggi speknya pun kan tergantung sama si apa namanya tuh perbandingan fuel apa ya gue lupa namanya tuh satu banding berapa gitu satu banding berapa nah itu kan dia konsumsi BBM lu lu enggak harus pakai bensin yang tinggi gue lupa namanya apa gitu gue lupa deh gak usah lebay ya? jadi gak usah wah mobil itu mahal gitu harus pertamak turbo atau harus sel super yang paling tinggi super ekstra atau apa segala macem itu enggak ya? gak usah tergantung kebutuhan dari itu mobil ya? kadang mobil tua kayak BMW F40 atau T30 ya emang pada saat itu jamannya premium ya premium premium ya gue coba ya ini buat doang kan ini kondisi lagi ambles gak ya? gak tau deh ambles ya ini naikinnya gimana coba? naikinnya bisa dari situ bisa dari sini dari sini gimana? pakai remote John ada remote ya? ada remote ya John kalau dari sini? oh ini buat Airsus nya ini gue naik nih ini aman nih John aman John serius sambil jalan sambil ngebut naik turunnya aman gak masalah ya bisa apapun bisa ya? apapun apalagi kalau yang bisa dikontrol pakai handphone segala macem lu tinggal pencet satu pencetan naik sambil ngebut? iya jadi kayak di memory di jok mobil lu tuh kan lu misalkan mah gue sukanya di setelan jok gua nomor 1 yaudah itu juga gitu loh nomor 1 lu ada memori nya juga? ada memori nya John gue tes kepadu ya silahkan John kepadunya D kelihatannya tinggi ya John iya kap mesinnya panjang soalnya John nah ini kalau naik mobil-mobil tua harus mind feeling lagi kayak jaman dulu nih gak ada pake yang sento gak ada tiba-tiba brak nabrak aja kan gimana gue cocok karena people naik mobil ini tapi si Rifki gak mau jual nih gimana nih Ki ini semua speedometer semua takometernya masih nyalan ya ini doang ini doang iya jaman dulu udah cukup canggih nih John ini buat apa? itu buat ngatur kre belakang ada kre nya juga? iya ada kre nya cuman gantin biar saya memori enggak deh ini buat mode lu mau sport buat buat ekonomi eh kok jaman dulu udah ada ya? iya ekonomi ya biar gak boros banget lah kaki masih disekolahin lah kalau sport kan kakinya gak sekolah John yoi kalau M? kalau M dia manual manual oh dia bisa manual juga ngatur manual dari mana? ngatur manualnya dia jadi jeto nya ini apa namanya lebih gak gak terlalu boros juga dibawahnya E dong? dibawahnya E ini apa nih? ini buat ngatur shock nya juga udah ibaratnya tuh kalau sekarang tuh namanya apa sih gue lupa tuh jadi shock lu tuh ada buat ngatur tekanan oli nya John jadi bisa empuk jadi reboundnya lu bisa lebih empuk dibanding standard doang oh gitu dia shock nya udah elektrika lah ibaratnya gitu ASC ini? ASC itu bos priok itu kan bos priok itu bos priok bos priok masih aman semua ya? ini buat taruh koin-koinan sama lancer ada klakson nya ada gak? klakson nya ada klakson nya bukan disitu John oh bukan disini? disini iya oh anjay gue pikirannya klakson ini mantap AC nya juga udah ada di ini ya door trim nya iya kotoran BMW gitu dia masuk ntar disini nomor nya soalnya gue biasa kan mercy John ini gue baru sekali cobain masuk ke dalam BMW dan BMW yang udah jadul lah ini ya dibilangnya ya wah gue sih cukup-cukup ini nih amaze udah elektrik juga ya kan setirnya oh elektriknya masih jalan hebat tuh emang karakter mobil supercar ini rendah dan lebar ini kalo dipake bakal jadi pusat perhatian sama para wanita dan juga laki-laki pastinya ya ya kan BMW lu ya pasti lu setiap bulan harus ngeluarin duit buat perawatan kan kan dimana gak dipake John ha? iya apalagi gak lu pake iya gak daripada gak lu pake ini kan lu pake mercy ya kan mercy nya baru brace penyala bukas roiricano lagi kan iya ada sama hubungannya langsung naik down langsung naik down John gimana nih gimana ya gue sih suka mercy juga John gue suka mercy suka mercy juga suka mercy juga tapi gue lebih suka ini John jadi ini kerja lama ya gak John lebih suka yang tua-tua John mobil lama nih John suka tua-tua gimana lu pake mobil baru lebih enak gitu kan lu kan anak muda masa lu pake mobil tua aneh ya ampunnya kasih suatu kasih yang lebih tua ya gua tempatin yang lebih tua santu ya kan ini kan cocoknya gua nih menyala ya gak John cocok abu heuuu menyala sekali kan ganteng gak ganteng ya yaudah tuker-puling kita ini angkanya bagus angkanya bagus belaknya juga bagus keren mewah nih John mewah udah gak? bawa pulang mana kunci ya? hahaha mana kunci mobil gua? ah kalo itu kok kayak kecanggihan kuncinya John kenapa? tuh lebih enakannya konvensional gitu tuh keren aja tuh tuh ini mobil tua ceras mobil tua aduh udah lah tuh cocok sekali ya gak? you wanna remember ya? susu gak? ha? kalo setuju langsung komen di bawah kita super bullying remember tolong kita agar dia bisa beri jawaban yes or no komen di bawah ya oke yaudah Roy People nih dia lagi bingung nih ya mudah-mudahan nanti dia pikir bisa memberikan jawaban yang baik buat gua iya kan? iya jadi kita jalan-jalan lah ya keren John gimana John? ya nanti gua pikirin John oke oke iya 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 iya